Di judge cowok bandel sama gebetannya Oke, balik lagi di Baria Productions Kali ini kita, kali ini kita berdoa mau membahas Tentang cowok dari sudut badan Tentang cowok Ya, in positive ways ya? Of course Jadi, sebanyakannya kan? Ya, banyakannya sih contoh Gue punya teman Ya Dia itu di judge cowok bandel sama gebetannya Padahal teman lo itu, yang lo tau selama lo temenan kan lo udah lama ya? Dia itu bener-bener cowok yang baik banget Sedangkan Gebetannya itu yang baru pertama kali Ya ibaratnya Cuma beberapa waktu lah kan? Iya Beberapa hari kenal Pipet gue Dia bisa ngejudge kalau dia itu sama Kayak cowok yang bandel tadi itu Kamu sama kayak mantan aku Ya mungkin yang bandel ya? Nah, disini kita mau jelasin Mungkin 99% cowok itu yang bandel Ya Tapi kalian masih bisa nemuin 1% Cowok yang bener-bener baik Yang bener-bener Bisa mendapatkan uang kalian Ya Pokoknya yang baik-baik lah ya Jadi ya itu tadi Kalian gak bisa Asal bilang kalau cowok itu sama aja semuanya Cowok itu bandel Ya Mungkin karena masa lelunya Ya kita gak tau kan kalau dia bandel itu karena apa Mungkin dia bandel itu karena Ya Ada masalah keluarga Atau mungkin cowok itu bandel Karena emang Si Cewek itu Ya Pernah pacaran sama Yang dulunya cowoknya itu bandel Jadi Mereka nyaman-nyaman kayak gitu Nah ada di Si cowoknya ini Ikutan bandel juga Sama kayak mantannya Karena Ceweknya bandel juga Jadi disini Salah siapa dong? Ya itu dia Penyebab Cowok kenapa berubah jadi bandel Karena Ya itu Sebelumnya Cewek itu sendiri yang bikin Walang pikirnya Cowok itu jadi bandel Ya Nah Buat kalian yang masih mikir Kalau Semua cowok itu sama aja Ya udahlah Gak usah mikir Gak usah mikir Jauh-jauh Pikirannya Kalau kalian yang pernah Punya Cerita Sama cowok yang kayak gitu Ya yaudah itu Masa lalu kalian Iya Cerita buat si cowok itu aja Jangan sama-sama sama Orang yang baru kalian kenal Tiba-tiba kalian bisa bilang kayak gitu Tak sama nih sama yang Mantan no Kalau kayak gitu Mending lu kalian balikan Balikan sama Mantan kalian Ya Gak perlu buat Apa Ngapain lu nyari yang baru Nyari yang baru Kalau Ujung-ujungnya nyamain Ya Ya lu balikan aja Ya gak sih Pendapat Nah Nah Jadi Disini Kalian boleh Suka atau gak suka sama pendapat Nah Ini Ya Tapi emang Begitu Kalian bisa Coba direnungin lagi lah Ya Intinya Intinya Stop Buat Pikir Kalau semua Jika sama aja Oke Itu aja Dari Kita kali ini Sampai bertemu di video selanjutnya Jangan lupa Untuk Di like Comment Subscribe Subscribe Oh iya Jangan lupa di share juga Buat Temen-temen kalian mungkin Yang masih Ya Ya Yang Supaya Sama-sama Ya udah See you in the next video Bye Bye